Jajaran Komisioner serta Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 4 September. Dijumpai usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Ketua KPURI Muhammad Afi Fuddin, menyebut kunjungan tersebut untuk memberikan sejumlah informasi terkini, salah satunya terkait tahapan pemilu 2024, yang saat ini tersisa tahapan pelantikan untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta para anggota legislatif. Afi Fuddin menyampaikan, para anggota legislatif akan melalui pembekalan terlebih dahulu. Selain itu, KPURI juga menyampaikan kabar terbaru terkait persiapan pilkada serentak yang akan berlangsung dalam 83 hari. Kami menyampaikan tahapan-tahapan yang sudah berjalan, termasuk perkembangan dari persiapan-persiapan tahapan terdekat, termasuk menyampaikan update laporan atau perkembangan pencalonan yang ada di daerah-daerah, untuk kemudian nanti akan kita siapkan semua persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2024. Afi Fuddin menambahkan, ada tiga hal yang menjadi pesan Presiden, yakni dukungan sepenuhnya untuk konsistensi KPU, melaksanakan pilkada sesuai undang-undang. Meminta KPU melakukan pendidikan politik dengan lebih masif, dan memastikan agar hak warga terpenuhi dalam pilkada nanti. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!